Sampai jumpa di video selanjutnya. Jakarta Pusat pada Sabtu, 5.10 malam lalu. Konser ini diadakan sebagai bentuk perayaan dan rasa syukur Lesti yang telah berkarya di dunia musik selama 10 tahun lamanya. Acara yang dipersembahkan oleh Trinity Entertainment tersebut digelar dengan sangat megah dan penuh antusiasme dari para penonton. Konser ini menghadirkan penampilan yang luar biasa dan penuh keputan dari penyanyi dan luk wanita asap Cianjur tersebut dengan membawakan deretan lagu-lagu tips milik ini yang membuat seluruh penonton di ergo yang bersama. Ditambah lagi dengan interaksi hanat dengan para penggemar yang membuat suasana semakin meriah. Acara tersebut tentu saja membuat para penggemar sangat bersemangat dan antusias dalam acara konser tunggal pertama dari penyanyi dangdut favorit mereka. Berikut ini adalah momen-momen keseruan saat konser. 1. Terdapat food ofisial merchandise dan 24 ever coffee Selain berkunjung untuk menikmati konser, para Lesti Lovers yang datang juga disuguhkan dengan berbagai macam merchandise ofisial yang bisa dibeli oleh mereka. Ada pun beberapa merchandise yang dapat dibeli adalah t-shirt hingga tote bag. Selain menjadi seorang yang berkecimpung di dunia entertainment, pasangan selebriti Lesti dan Rizky Bilar juga berkiprah di dunia bisnis dengan membuka kedai kopi bernama 24 ever coffee. Saat acara konser Lesti Sang Kejora, terdapat juga food penjualan 24 ever coffee yang langsung diserbu dengan antrian yang sangat panjang oleh para penggemar yang ingin membeli dan mencicipi kopi milik mereka. 2. Penampilan pijutan dari sang anak dan suami Selain tampil tunggal dalam konser solo perdana miliknya, ada penampilan pijutan yang membuat para penggemar semakin histeris. Di tengah-tengah acara, nampak Lesti menyanyikan lagu Lentera. Kemudian secara tiba-tiba, sang putra, Levian, alias BBL muncul mendadak dan membuat seluruh penonton berteriak heboh. Tak berhenti sampai di situ, kejutan pun masih terus berlangsung. Kali ini, sang suami, Rizky Bilar, tampak hadir di atas panggung sambil memainkan piano. Nampak Lesti dan Bilar berduet menyanyikan lagu Love of My Life dari Queen yang menandakan romantisnya cinta mereka berdua. Dengan dua penampilan itu, sontak saja membuat para penonton semakin berteriak histeris dan sangat heboh. 3. Mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada ayahnya Penyanyi dangdut wanita kelahiran 1999 itu tak lupa mengucapkan rasa syukur dan rasa berterima kasih kepada ayahnya yang telah membuat ia bisa menjadi penyanyi hebat dan terkenal seperti sekarang ini. Dengan tangis haru, ia juga menceritakan pengalaman sebelum ia menjadi artis besar dan berjuangnya sang ayah untuk dirinya. 4. Dihadiri para keluarga dan sahabat terdekat Sebagai konser tunggal perdana yang diadakan sepanjang karirnya, tentu saja ini menjadi momen bersejarah bagi penyanyi dangdut wanita berusia 25 tahun tersebut. Tampak konser tersebut dihadiri juga oleh para keluarga, kerabat, sahabat, dan juga orang-orang yang berjasa bagi Lesti Kejora. Mereka semua datang untuk menonton serta mendukung Lesti dalam acara konser solo pertamanya. Tampak beberapa pihak keluarga seperti suami, anak, ayah dan ibunya, ayah dan ibu mertuanya, serta saudara kandungnya. Ada juga beberapa sahabat selebriti seperti Ramzi dan keluarga, Ruben Onsu, Desirat Nasari, Sipah Haju, hingga teman-teman dari Dambut Akademi. 5. Dimeriahkan Musisi Terbaik Tanah Air Kemeriahan acara tersebut masih berlanjut dan semakin seru ketika adanya penampilan dari para musisi lain. Musisi dan artis lainnya yang turut meriahkan acara konser tersebut diantaranya Judika, King Nasar, hingga Pasau Ungu. Dalam acara tersebut, mereka menampilkan lagu terbaik mereka dan juga lagu Dambut untuk menambah kemeriahan acara. Para penonton pun tentu saja sangat senang dan menikmati setiap pertunjukan yang dibawakan oleh mereka semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!